Intro Halo Sobat Brandly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang zat wujud zat dan perubahannya. Diketahui, perhatikan data hasil percobaan berikut. 1. Besi mengalami korosi saat dibiarkan di tempat terbuka. 2. Air menguap saat dipanaskan. 3. Nyala kembang api saat dibakar. 4. Es krim meleleh. Ditanyakan berdasarkan data tersebut yang termasuk perubahan fisika adalah pasangan nomor. Sebelum kita menentukan jawaban yang tepat, mari kita mengingat kembali tentang macam-macam dari perubahan. Mendengar kata perubahan, pasti Sobat Brandly sudah tidak asing lagi. Secara umum, macam-macam perubahan dibagi menjadi dua. Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan jembatan keledai. Jembatan keledainya adalah V-Ki. Apa jembatan keledainya? V-Ki. V yang pertama yaitu perubahan fisika. Ki yang kedua yaitu perubahan kimia. Lalu, apa perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak akan menghasilkan suatu zat baru. Selain tidak menghasilkan zat baru, perubahan fisika dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya apa? Contoh dari perubahan fisika adalah es yang mencair. Saat es mencair, maka es akan berubah menjadi air. Jika dimasukkan ke dalam freezer, maka dia akan membeku kembali. Kemudian, untuk perubahan kimia, dia akan menghasilkan suatu zat baru. Selain menghasilkan zat baru, perubahan kimia, dia tidak dapat kembali ke bentuk semula lagi. Contohnya apa? Contoh dari perubahan kimia, antara lain. Yang pertama yaitu nasi yang basi. Nasi basi akan menghasilkan jamur, maka tidak bisa berubah menjadi nasi utuh kembali. Oke, coba kita identifikasi satu persatu dari pernyataan. Yang pertama, besi mengalami korosi saat dibiarkan di tempat terbuka merupakan perubahan kimia. Dua, air menguap saat dipanaskan adalah perubahan fisika. Nyala kembang api saat dibakar adalah perubahan kimia. Es krim meleleh adalah perubahan fisika. Jadi, berdasarkan data tersebut, yang termasuk perubahan fisika adalah pasangan nomor, jawaban yang benar adalah nomor 2 dan 4 ya. Selamat belajar Sobat Brandly, salam edukasi.